Intro Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Intro Delegasi DPR RI dalam forum Parlemen Dunia untuk perubahan berkelanjutan yang berlangsung di Nusa Dua Bali mendesak kekerasan di Rohingya segera dihentikan. Pelanggaran hak asasi manusia di Rohingya telah bertentangan dengan semangat Parlemen Dunia untuk pembangunan berkelanjutan. Tragedi kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa etis Rohingya yang terjadi di wilayah Rahine Myanmar menjadi keprihatinan anggota Parlemen Dunia peserta Forum Parlemen Dunia untuk Perubahan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Nusa Dua Bali. Salah satu bentuk dukungan yang telah dilakukan dalam pembukaan seluruh delegasi sejenak menghentikan cipta untuk korban kekerasan kemanusiaan di Rohingya. Anggota badan kerjasama antar Parlemen DPR RI Jazuli Juwaini menilai pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan bila di belahan bumi masih ada tindakan kekerasan atau pelanggaran kemanusiaan. Jazuli menegaskan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan akan menghasilkan resolusi yang mendesak. Krisis kemanusiaan di Rohingya segera dihentikan. Apapun alasannya, pembumi hangusan satu etnis itu tidak dibenarkan. Penghancuran, pembunuhan anak-anak perempuan yang tidak tahu apa dosanya mereka itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Karena itu, ini harus di-stop bersama-sama, harus dihentikan bersama-sama. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, diplomasi yang dilakukan pemerintah terkait krisis kemanusiaan di Rohingya masih harus dimaksimalkan. Fadli menesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan di Rohingya dan memberi perlindungan bagi warga negara dimanapun berada. Buat kita ini pemimpin negara yang besar. Langkah-langkah kompetensi depannya apa yang akan dilakukan dari ini? Ya, tentu kita ingin mengingatkan kepada pemerintah tentang hal itu. Bahwa jangan sampai kita hanya normatif-normatif saja. Jangan hanya kunjungan-kunjungan, kemudian tukar jendera mata. Jangan seperti itu. Harus dipanggil duta besar Myanmar dan sebagainya. Kemudian nota protes yang keras. Kalau perlu mengambil inisiatif untuk perdamaian di situ. Dari Nusa Dua Bali, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Sitenovanto menilai program pembangunan berkelanjutan akan sulit diwujudkan jika negara-negara di dunia masih menghadapi persoalan kemiskinan, konflik, dan tindak kekerasan. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah konflik kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Berbicara dalam sidang Forum Parlemen Dunia untuk Perubahan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum of Sustainable Development di Nusa Dua Bali, Ketua DPR RI Sitenovanto menilai, ada sejumlah tantangan untuk mengwujudkan pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah kemiskinan, dan konflik ataupun tindak kekerasan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tindak kekerasan kemanusiaan yang saat ini terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Novanto mengatakan, DPR RI sangat prihatin dengan tindak kekerasan di Myanmar yang telah banyak menelan korban jiwa. DPR RI meminta pemerintah Myanmar segera memberi perlindungan kepada warga negaranya. DPR sangat mendorong kepada perdamaiannya, khususnya saya selalu ketua DPR Indonesia memberikan apresiasi yang besar kepada pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Dan tentu saya bersyukur, berterima kasih kepada Menteri Van Negeri yang terus aktif bersama Saudara Marku Pindah Rusman untuk terus mengadakan komunikasi-komunikasi yang aktif kepada negara tersebut supaya perdamaian ini bisa terjadi. Ketua BKSAP DPR RI Nur Hayati alias Agaf menegaskan, hilangnya kekerasan dan terwujudnya perdamaian menjadi salah satu tujuan dari Forum Parlemen Dunia untuk pembangunan berkelanjutan. Nur Hayati menambahkan, krisis kemanusiaan di Rohingya harus segera dihentikan. Menurutnya, serangan militer terhadap warga sipil di Rohingya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Krisis kemanusiaan di Rohingya akan menjadi salah satu poin di dalam rekomendasi Bali Decoration. Ini karena tidak hanya Indonesia yang merasakan poin ini, tapi dari berbagai negara. Makanya tadi kita lihat ketika kita merasakan poin, moment of silence, semua negara berdiri dan memberikan penghargaan itu kepada untuk korban di Rohingya. Turut hadir mendampingi Ketua DPR pada pembukaan Forum Parlemen Dunia ini, para wakil Ketua DPR RI yakni Fari Hamza, Taufik Kurniawan dan Fadli Zon. Dari Nusa Dua Bali, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik tanah yang terjadi antara PT Perkebunan Nusantara II atau PT PN2 dengan masyarakat Ulayat Adat Lauci di Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara mengingat lahan tersebut merupakan sumber penghidupan mereka. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi masyarakat adat Lauci terkait sengketa lahan antara warga Ulayat Sibayak dengan PT Perkebunan Nusantara atau PT PN2 di Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. Ditemui usai menerima perwakilan masyarakat adat Lauci di Kedung Nusantara III DPR RI Seneng Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjanji akan menambung aspirasi masyarakat terkait sengketa kepemilikan tanah warga dengan pemilik hak guna usaha atau HGU PT Perkebunan Negara atau PT PN2. Hal ini disebabkan masyarakat merasa hak sebagai pemilik tanah diambil alih oleh PT PN2 dengan dalih tanah yang ditempati warga sebagai HGU mereka. Fadli Zon mengimbau agar pemerintah dapat memprioritaskan hak masyarakat setempat selaku pemilik hak Ulayat. Tanah yang merupakan tanah ulayat mereka ini diambil oleh PT PN2 yang mendapatkan HGU, mereka meminta HGU ini untuk dievaluasi atau dicabut ya semacam itu. Semangat pemerintah untuk melakukan redistribusi aset kan harusnya diprioritaskan kepada masyarakat setempat yang ada, apalagi ini secara historis ya menurut penyampaian dari tokoh-tokoh masyarakat di Lauci ini, mereka memang sudah ada di situ. Perwakilan keturunan asli anak adat Sibayak Lauci, Ajarina Purba berharap agar DPR memberikan dukungan penuh kepada mereka. Agar tanah ulayat adat milik keturunan adat Sibayak Lauci dapat segera dikembalikan kepada yang berhak. Mengingat tanah yang mereka tempati tersebut merupakan sumber kehidupan anak keturunan Sibayak Lauci. Tahun 76 juga seluruh peradangan masyarakat yang ada di Sima Lingkara dan di Lauci ditraktor semua oleh BTP2. Setelah habis daratannya ditraktor, sawah juga diparit di tengah supaya nggak bisa diusahai oleh masyarakat. Jadi sampai sekarang juga BTP sudah mulai mengambil lagi tanah masyarakat di sekitar sini dengan dibantu oleh aparat mendorong semua tanaman masyarakat sampai saat ini. Mega dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusliha Yanti, wassalam. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.